selamat menikmati pajak itu merupakan sumber penghasilan penting bagi negara jadi pajak itu adalah kontribusi wajib terhadap negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang jadi PPH Pasal 22 itu terdapat pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jadi pengertian PPH Pasal 22 yaitu bentuk pemungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan pihak pajak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan jadi setiap yang melakukan kegiatan perdagangan itu baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah tetap dikenakan PPH Pasal 22 sekian dari saya selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Johan Dema Nurung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menyampaikan apa itu pengertian objek pajak Pasal 22 dan pengumutnya objek pajak Pasal 22 adalah pajak penghasilan dikenakan kepada badan usaha tertentu baik itu swasta maupun nasional yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor sedangkan pemungut pajak Pasal 22 adalah Bank Depisa Direkturat Jenderal Baya dan Cukai yang bertugas menagi, menyetor, dan mengawasi kegiatan Nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengecualian PPH Pasal 22 Nah apa aja sih yang tidak termasuk dalam PPH Pasal 22 PMK No. 34 Tahun 2017 mengatur barang-barang yang dikecualikan dalam pemungutan penggunaan PPH Pasal 22 Yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan Nah pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPH Pasal 22 Terus yang kedua itu ada impor barang yang dibebaskan dari pemungutan biaya masuk atau pajak pertambahan nilai atau PPN Terus yang ketiga ada impor sementara maksudnya jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk tujuan ekspor kembali Terus yang keempat itu ada impor kembali atau re-impor Nah ini meliputi barang-barang yang telah di ekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah di ekspor tadi diimpor kembali dengan tujuan untuk perbaikan atau pengujian atau pekerjaan tetapi tetap memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Direktur B dan Jukai Terus yang kelima itu ada pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak Nah ini yang pertama ada pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran dengan jumlah sebesar 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah Terus yang kedua ada pembayaran yang dilakukan oleh BUMN tertentu atau bank BUMN dengan jumlah paling banyak 10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah juga Terus ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak bahan bakar gas terus ada pelumas benda-benda pos dan pemakaian air dan listrik Terus yang keenam itu ada pengecualian emas batangan Nah dimana emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang untuk menghasilkan barang penghiasan dari emas dengan tujuan di ekspor Terus yang ketujuh itu ada pembayaran untuk pembelian barang untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS Nah dari ketentuan pengecualian PPH Pesan 22 tadi atas kegiatan impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea dan masuk eh bea masuk atau PPN sementara dilakukan eh sementara dilaksanakan oleh Direktur Jenderal bea dan cukai sebagaimana tata caranya juga eh diatur oleh Direktur bea dan cukai yang akan dijelaskan oleh teman saya Nailah Setelah saya akan melanjutkan penjelasan tentang tata cara pemungutan penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 22 yang pertama melakukan pendaftaran yaitu dengan mengisi formulir surat setoran pajak cukai dan pabean dimana formulir surat setoran pajak ini telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direkturat Jenderal Pajak sedangkan cukai tersebut merupakan suatu pengungutan yang dikenakan negara terhadap suatu barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap peredaran barang tersebut ada pun contoh barang tersebut seperti etil alkohol atau etinol minuman-minuman yang mengandung etinol atau etil alkohol dan tembakau sedangkan pabean merupakan suatu instansi yang mengawasi memuut dan mengurus bea masuk atau impor dan bea keluar ataupun ekspor baik yang dilakukan melalui jalur darat laut maupun udara yang kedua melakukan pelunasan yaitu dilakukan pada saat pembayaran bea masuk atau impor apabila pembayaran tersebut ditunda ataupun dibebaskan maka para importer harus terlebih dahulu mengurus dokumen pemberitahuan impor yang akan diberikan kepada kantor pelayanan pajak kemudian yang ketiga melakukan penyetoran penyetoran PPH Pasal 22 ini dapat dilakukan melalui dua yaitu yang pertama melalui bank persepsi yaitu bank yang telah ditunjuk oleh bendahara umum negara ataupun kuasa bendahara umum negara yang mengurus penerimaan setoran pajak dan penerimaan cukai di dalam negeri ada pun contoh bank persepsi tersebut yaitu seperti bank SIM atau bank CIMB kemudian yang kedua dapat dilakukan melalui badan usaha milik negara seperti kantor pos yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang dapat memberikan pelayanan dalam pembayaran PPH Pasal 22 tersebut kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Fatma Thalia Savitri baiklah disini saya akan menjelaskan dan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yaitu membahas tentang PPH Pasal 22 disini saya akan menjelaskan tentang PPH Pasal 22 atas pembelian barang dan PPH Pasal 22 atas penjualan hasil produksi yang pertama saya akan menjelaskan tentang PPH Pasal 22 atas pembelian barang PPH Pasal 22 atas pembelian barang disetor pemungut atas nama dengan PPP wajib pajak disetor ke bank resepsi atau kontor pos pada hari yang sama dengan pada pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang maka dari itu pemungut harus menerbitkan bukti pemungutannya yang pertama lembar pertama untuk pembeli lembar yang kedua berisi lampiran laporan bulanan ke kantor pelayanan pajak yang ketiga yaitu lembaran ketiga berisi arsip pemungut pajak yang bersangkutan dan paling lambat selama 14 hari pada masa berakhirnya pajak yang kedua saya akan menjelaskan tentang PPH Pasal 22 atas penjualan hasil produksi PPH Pasal 22 atas penjualan hasil produksi diseter ke bank persepsi ataupun kantor pos paling lama setenggal 10 bulan pada saat masa berakhirnya pajak maka dari itu pemungut juga harus menerbitkan bukti pemungutannya yang pertama lembar pertama untuk pembeli untuk lembaran kedua yaitu berisi lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP untuk yang ketiga yaitu lembaran ketiga berisi arsip atau pemungut yang bersangkutan kesunggapannya itu yang saya dapat dampaikan selainnya saya akan meneruskan ke teman saya PPH Pasal 22 atas penjualan hasil produksi diseter ke bank persepsi ataupun kantor pos paling lama setenggal 10 bulan pada saat masa berakhirnya pajak maka dari itu pemungut juga harus menerbitkan bukti pemungut yang pertama lembar pertama untuk pembeli untuk lembaran kedua yaitu berisi lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak atau KPP untuk yang ketiga yaitu lembaran ketiga berisi arsip atau pemungut yang bersangkutan yang saya dapat dampaikan selanjutnya saya akan meneruskan ke teman saya selanjutnya kita akan membahas dari PPH Pasal 22 dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 110 tahun 2018 diuraikan daftar barang import yang dikenai dari PPH Pasal 22 yang pertama daftar barang import yang dikenai dari PPH Pasal 22 sebesar 10% nah barang-barang ini biasanya barang-barang yang berbentuk seperti cairan atau alat-alat kebutuhan rumah tangga yang biasanya akan diperjual lagi diperdagangkan kembali di dalam negeri yang kedua dari PPH Pasal 22 sebesar 7,5% bagi barang-barang import berupa daging sosis bakso atau sejenis makanan yang lainnya nah yang ketiga tarif PPH Pasal 22 sebesar 0,5% ditetapkan bagi barang import seperti kedelai gandum dan tepung terigu nah selain dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut tarif PPH Pasal 22 juga ditetapkan berdasarkan objeknya nah yang pertama itu ada pembelian oleh BUMN BUMD atau Bendahara Pemerintah biasanya jika mereka-mereka yang membeli yang mengimpor barang dari luar negeri dikenai tarif PPH sebesar 1,5% nah yang kedua itu jika kita sebagai orang sebagai warga negara atau sebagai orang umum melakukan import dari luar negeri jika kita memiliki API atau angka pengenal importir kita akan dikenai PPH Pasal 22 sebesar 2,5% API ini merupakan identitas bagi para importir yang melakukan kegiatan import jadi API ini terbagi menjadi dua yaitu APIU atau API umum dan APIP atau API produsen bedanya bagi pemegang APIU itu biasanya mereka melakukan impor barang dari luar negeri yang jika barang telah sampai di dalam negeri barang itu langsung diperdagangkan kembali nah yang kedua angka pengenal import produsen ini dimiliki oleh importir yang mengimport barang dari luar negeri berupa barang modal barang jadi atau barang pembantu yang biasanya barang-barang tersebut sebagai penolong atau pembantu usaha mereka yang ada di dalam negeri untuk diperdagangkan kemudian tarif PPH pasal 22 bagi importir yang tidak memiliki API ini dikenai 7,5% dan yang terakhir ada tarif PPH pasal 22 bagi barang lelang atau barang yang tidak dimiliki atau dikuasai itu akan dikenai tarif PPH sebesar 7,5% nah kemudian ada pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul biasanya objek ini akan dikenai tarif PPH pasal 22 sebesar 2,5% kemudian ada penjualan oleh Pertamina nah Pertamina ini kan biasanya berhubungan dengan BBM terus bahan bakar dan yang lainnya biasanya jika Pertamina menjual minyak premium solar premix atau sejenisnya itu akan dikenai PPH pasal 22 sebesar 0,25% berbeda dengan jika Pertamina menjual minyak tanah atau gas LPG pelumas itu akan dikenai tarif PPH pasal 22 sebesar 0,3% nah jika kita sebagai masyarakat biasa menjual hasil bumi seperti BBM untuk premium solar premix akan dikenai PPH pasal 22 sebesar 0,3% sama halnya dengan minyak tanah LPG dan pelumas juga akan dikenai 0,3% bagi orang selain Pertamina kemudian terdapat penjualan hasil industri tertentu seperti industri kertas biasanya industri ini akan dikenai PPH pasal 22 sebesar 0,1% kemudian ada industri baja sebesar 0,3% otomotif sebesar 0,45% semen sebesar 0,25% dan rokok sebesar 0,15% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan barang apa saja yang termasuk ke dalam kategori barang sangat mewah yang pertama yaitu adalah pesawat udara pribadi mengapa pesawat udara pribadi dikatakan barang sangat mewah dikarenakan pesawat udara pribadi sudah memiliki harga jual lebih dari 20 miliar dan sudah dikenakan PPH pasal 22 dan yang kedua yaitu adalah kapal pesiar dan sejenisnya mengapa kapal pesiar dan sejenisnya sudah dikenakan atau sudah dikatakan sebagai barang sangat mewah dikarenakan kapal pesiar dan sejenisnya sudah memiliki atau sudah mempunyai harga jual lebih dari 10 miliar dan sudah dikenakan PPH pasal 22 dan yang ketiga yaitu rumah beserta tanahnya rumah beserta tanahnya yang dikatakan sebagai barang sangat mewah yang sudah mempunyai harga jual lebih dari 5 miliar dan sudah dikenakan PPH pasal 22 dan yang terakhir yaitu adalah kenderaan bermotor kenderaan bermotor yang sudah memiliki harga jual lebih dari 5 miliar dan sudah dikenakan PPH pasal 22 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menghitung PPH pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan barang usaha selain Pertamina yaitu besarnya PPH pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan barang usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah penebusan premium solar minyak tanah gas LPG dan pelumas oleh non SPBU swasta sebesar 0,3% dari penjualan hasil PPH pasal 22 sama dengan 0,3% kali penjualan sedangkan SPBU Pertamina sebesar 0,25% dari penjualan disini saya juga akan menjelaskan contoh PPH pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta rupiah tidak termasuk PPN kepada non-SPBU maka berapakah PPH pasal 22 yang dipungut jawabannya PPH pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak sebesar 0,3% dikali 300 juta rupiah sama dengan 900 ribu rupiah baiklah saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPH pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri besarnya PPH pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor baik itu beroda dua atau lebih yang berada di dalam negeri adalah sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak DPP pajak pertambahan nilai dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa ketentuan untuk industri otomotif adalah sebesar 0,45% contoh soal soal PPH pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri ada pun bunyi contoh soalnya PT GGG merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksinya ke PT HHH senilai Rp5.500.000.000.000.000 harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10% ditanya berapakah perhitungan PPH pasal 22 atas penjualan otomotif tersebut dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa harga penjualan ditambah PPN sebesar 10% sama dengan Rp5.500.000.000 ditanya berapakah PPH pasal 22 dari yang telah diketahui di atas telah diketahui bahwa ditanya adalah berapakah PPH pasal 22 disini kita membutuhkan harga penjualan dimana belum termasuk PPN 10% untuk itu terlebih dahulu kita harus mengeluarkan harga penjualan tersebut dikeluarkan PPN sebesar 10% dimana kita dapat menggunakan rumus DPP PPN sama dengan 100 per 110 dikali harga penjualan ditambah PPN 10% sama dengan 100 per 110 dikali Rp5.500.000.000 sama dengan Rp5.000.000.000 sehingga dapat dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana cara pengeluaran PPN 10% tersebut dimana dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa PPN 10% tersebut sama dengan Rp500.000.000.000 penjualannya sama dengan Rp5.000.000.000 sehingga harga penjualan ditambah PPN 10% sama dengan Rp5.500.000.000.000 harga penjualan ditambah dengan PPN 10% tersebut hasilnya sama dengan yang telah diketahui pada soal yaitu sebesar Rp5.500.000.000.000 sebagaimana yang telah diketahui pada contoh soal tersebut sehingga pada saat pencarian PPH Pasal 22 kita menggunakan nominal DPP PPN sebesar Rp5.000.000.000.000.000.000.000 dikeluarkan PPN 10% tersebut sehingga dapat kita tulis PPH Pasal 22 sama dengan 0,45% dari ketentuan industri otomotif sebesar 0,45% dikali harga penjualan yang telah dikeluarkan PPN 10% tersebut yaitu Sama dengan 0,45% x 5 miliar Sama dengan 22.500.000 Sehingga dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa PPH Pasal 22 yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut yaitu senilai 22.500.000 Mungkin hanya sekian pembahasan contoh soal industri otomotif dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf 100 x 110 x 5 miliar 500 juta Sama dengan 5 miliar Sehingga dapat dijelaskan lebih rinci tentang bagaimana cara pengeluaran PPN 10% tersebut Dimana dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa PPN 10% tersebut sama dengan 500 juta Harga penjualannya Sama dengan 5 miliar Sehingga harga penjualan Ditambah PPN 10% Sama dengan 5 miliar 500 juta Dimana harga penjualan Ditambah dengan PPN 10% tersebut Hasilnya Sama dengan yang telah diketahui pada soal Yaitu sebesar 5 miliar 500 juta Sebagai mana yang telah diketahui pada contoh soal tersebut Sehingga pada saat pencarian PPH Pasal 22 Kita menggunakan nominal DPP PPN sebesar 5 miliar Yang telah dikeluarkan PPN 10%-nya tersebut Sehingga dapat kita tulis PPH Pasal 22 Sama dengan 0,45% Dari ketentuan industri otomotif sebesar 0,45% Dikali Harga penjualan yang telah dikeluarkan PPN 10% tersebut Yaitu 5 miliar Sama dengan 0,45% Dikali 5 miliar Sama dengan 22.500.000 Sehingga Dari penjelasan di atas Dapat kita ketahui bahwa PPH Pasal 22 Yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut Yaitu senilai 22.500.000 Mungkin hanya sekian pembahasan contoh soal industri otomotif dari saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Sini saya akan menyampaikan contoh pajak Pasal 22 Sini terdapat contoh PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri Senilai 220 juta Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Departemen Dalam Negeri Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai oleh APBN atau APBD Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan sebesar 10% Hitunglah PPH Pasal 22 PT Jayadi Maju Jawab 100 per 110 kali 220 juta 100 per 110 ini adalah rumus yang digunakan untuk menghilangkan pajak sebesar 10% tadi Maka jawabannya adalah 200 juta 200 juta ini adalah harga asli dari penjualan lemari tersebut Kemudian PPH Pasal 22 yang dipungut bendaharawan pemerintah dari transaksi pembayaran tersebut adalah 1,5% dikali 200 juta 1,5% ini adalah rumus yang digunakan ketika pembelian dilakukan oleh bendaharawan pemerintah Maka jawabannya 3 juta Jadi pajak yang dibayarkan PT Jayadi Maju kepada pemerintah sebesar 3 juta Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal untuk PPH Pasal 22 Di sini kita akan membahas perhitungan PPH Pasal 22 untuk penjualan hasil produksi industri semen yang ada di dalam negeri Jadi untuk penjualan produksi industri semen di dalam negeri dikenai PPH Pasal 22 sebesar 0,25% dari DPP PPN atau Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Nah contoh soalnya yaitu pada bulan Agustus PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah Bahagia senilai 825 juta Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10% Berapakah perhitungan PPH Pasal 22 atas penjualan semen tersebut? Karena disoal diketahui bahwa harga sebesar 825 juta itu sudah termasuk PPN sebesar 10% Kita harus mengeluarkan PPNnya dulu Maka bisa kita tulis untuk DPP PPN Yaitu 100 per 110 Dikali dengan nominal harganya yaitu sebesar 825 juta Kenapa 100 per 110? Karena ini merupakan ketetapan jika kita ingin mengeluarkan PPN sebesar 10% dari harga yang sudah terdapat di dalam soal Jadi 100 per 110 dikali 825 juta sama dengan 750 juta Nah 750 juta inilah yang kita gunakan untuk mencari PPH Pasal 22 perusahaan semen tersebut Maka PPH Pasal 22 nya yaitu Karena industri semen dikenai PPH sebesar 0,25% Maka 0,25% dikali dari 750 juta Hasilnya yaitu sebesar 1.875.000 Nah hasil inilah yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk membayar PPH Pasal 22 nya Baiklah disini saya akan menjelaskan contoh PPH Pasal 22 atas menjualan hasil produksi industri otomotif dalam negeri Rumusnya untuk mencari PPH Pasal 22 atas penjualan otomotif 0,45% dikali DPP PPN Contohnya PT Triple G merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksinya ke PT Triple H Sedilai 5.500.000.000 Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 10% Berapakah perhitungan PPH Pasal 22 atas penjualan otomotif tersebut? Jawabannya sebelum menghitung PPH Pasal 22 Terlebih dahulu kita mencari DPP PPN nya dulu Rumusnya 100 per 110 dikali 5.500.000.000 Dapatlah hasilnya sebesar 5.000.000.000 Kenapa disini ada 100 per 110? Karena ini sudah menjadi ketentuan dari DPP PPN Nah masuklah kita ke PPH Pasal 22 atas industri otomotif 0,45% dikali 5 miliar Sama dengan dapatlah hasilnya 22.500.000.000 Kenapa disini 0,45%? Karena tarif dari industri otomotif itu sebesar 0,45% Makanya dikali 5 miliar Dapatlah hasilnya sebesar 22.500.000.000 Jadi Inilah PPH Pasal 22 Yang harus dibayar Disini saya akan membahas Contoh perhitungan PPH Pasal 22 Di bidang industri baja Pada bulan Agustus PT Baja Perkasa menjual hasil produknya Kepada PT Adikarya Senilai 1 miliar 100 juta Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10% Dari keterangan soal diatas Maka jawabannya tersebut adalah DPP PPN Sama dengan 100 per 110 Maksud dari 100 per 110 tersebut adalah 100 PPN tersebut sudah terhitung disini Maka dikali 1 miliar 1 miliar 100 juta Maka hasil dari perkalian tersebut Dapatlah jawabannya 1 miliar PPH Pasal 22 Yang dipungut Dari hasil Industri baja Itu dikenakan sebesar 0,3% Maka 0,3% Dikali 1 miliar Maka hasilnya dapat 3 juta Inilah contoh perhitungan PPH Di bidang industri baja Terima kasih telah menonton!